Halo sahabat each aIber semuanya di ma aldu indah berada assalamualaikum bo sang walaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallam wa sallam wa sallam wa samam wa sallam wa sallam wa wa sallam wa samam wa sallam wa sallam wa Muhammad Di video kali ini, Kang enda channel ingin membagikan tutorial motor Satria hilang pengapiannya jadi kita keteh tangan tamu Satria EV nya enggak ada pengapiannya jadi motor nya enggak mau hidup kawan-kawan Kita simak sampai habis Agar video saya ini bisa menjadi motivasi Atau tempat pembelajaran Untuk kalian semua Meskipun ilmu saya belum banyak Tapi disini saya ingin membagikan ilmu saya Kepada teman-teman Karena kata Pak Ustad Sedikit Tapi berkah Nah ini kita langsung ke permasalahan Nah ini yang dilingkari Itu kabel kuil Langsung Jadi dia tidak ada pengapiannya Kita cek Jadi kita cek dari CDI langsung Nah di CDI pun Disini tidak ada pengapiannya Nah bisa diperhatikan Tanda panah dan lingkaran itu Menunjukkan dari kabel CDI Nah untuk Pengecekan selanjutnya Seketika yang dua itu tidak ada Kita di kiprok lihat dulu Nah ini di kiproknya saja Sudah begini kondisinya Jadi saya sudah nebak Ini kayaknya sudah mati Atau sudah lemah Karena motor ini tidak ada akinya Yang punya tidak dipasang aki Jadi saya langsung ngecam ini Tidak kuat kiproknya Jadi harus Ditopang dengan tenaga aki Nanti kita coba pasang aki Dan kita cek Apa hasilnya Kita simak bareng-bareng Untuk yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Nah kita bisa Perhatikan tuh Kita mulai pasang aki Pasang bau dulu Ini Kang Eyeg namanya Ini dia sangat luar biasa Menamanya saya Sudah bertahun-tahun Alhamdulillah semoga berkah Dan sukses untuk Kang Eyeg Jadi jangan bosen Jangan mengeluh dengan kesulitan Kalau menservice motor Oke Kang Eyeg Sukses buatmu Nah ini yang dua itu yang punya Dia dorong Jauh-jauh Sampai kecapean Minum satu aqua Sampai habis Cepat minumnya Nah ini nanti kita simak Akinya sudah terpasang Kita cek pengapiannya Oke kawan-kawan Bukan perhatikan gambar yang dilingkari Kita cek tuh Ada pengapiannya sahabat Jadi Ini sangat mudah Untuk bagian yang Bagi kalian yang punya motor FU Enggak ada pengapiannya Kita bisa cek langkah ini Ini saya bikin simple Biar kalian bisa dimengerti Dan semoga video saya ini Bisa bermanfaat Untuk kalian Dan ini tempat belajar Kita bareng-bareng Bagi pemula Oke sekian video dari saya Allahumma sallallahu alaihi wa sallamu alaihi wa sallamu alaihi wa sallamu alaihi wa barakatuh Terima kasih